Persembahan di altar Namun jika bahan persembahan tersebut tidak tersedia, kita bisa mengganti masing-masing objek persembahan itu dengan satu mangkuk air Air adalah sumber kehidupan dan lambang kejernihan Air juga dipandang sebagai simbol kerendahan hati karena mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah Maka dari itu dengan mempersembahkan mangkuk-mangkuk air, kita ibarat mempersembahkan kehidupan yang murni Serta menunjukkan kerendahan hati untuk menerima dharma dan berkah dari para Buddha Langkah-langkah menyusun persembahan air adalah sebagai berikut 1. Bersihkan ruangan meditasi dan meja altar 2. Susun representasi tubuh, ucapan, dan batin Buddha 3. Siapkan dan bersihkan mangkuk persembahan 4. Isi mangkuk paling kiri dengan air 5. Tuangkan air dari mangkuk pertama ke mangkuk berikutnya Susun mangkuk dengan formasi segaris Jarak antar mangkuk adalah selebar biji barley 6. Penuhi setiap mangkuk dari kiri ke kanan dengan air Hingga hampir penuh dengan jarak satu biji barley dari bibir mangkuk Saat mengisi mangkuk, tuangkan air seperti seolah-olah kita sedang menyajikan teh kepada guru spiritual Semua Buddha dan Bodhisattva yang saat ini ada di hadapan kita Pada saat menuang, aliran air sebaiknya mengecil di awal dan akhir, namun menebal di tengah Jaga batin kita agar tidak terdistraksi Jangan sampai kita menuang air seperti robot yang melakukan rutinitas Usahakan selalu untuk menggunakan perasaan hormat dan bakti saat membuat persembahan Yang terakhir, berkahi persembahan dengan asap dupa Sambil membaca Um Mahum sebanyak tiga kali Bayangkan tubuh ucapan dan batin Buddha memurnikan kesalahan dan ketidakmurnian Serta meningkatkan kualitas persembahan kita Lalu ucapkan darani persembahan Dan bayangkan persembahan kita dilengkapi persembahan lain Yang kita visualisasikan sebanyak-banyaknya di atas awan persembahan Bodhisattva Samantabhadra Dan dipersembahkan kepada guru, Buddha, objek perlindungan, dan ladang kebajikan di semua arah Dan bayangkan juga mereka semua berbahagia saat menerima persembahan kita Kita dapat mengangkat persembahan di pengucung hari Atau setelah beberapa jam agar kita bisa membuat persembahan beberapa kali dalam sehari Langkah-langkah mengangkat persembahan air adalah sebagai berikut Pertama, saat mengangkat persembahan mintalah izin kepada Tri Ratna Dengan mengucapkan mantra berikut Um Mahum Udanaba Wapatmani Ratna Awarani Swaha Kedua, tuang air dalam mangkuk ke ember bersih Dimulai dari mangkuk yang paling kanan Ketiga, keringkan mangkuk dengan kain atau handuk bersih Dan susun dengan posisi telungkup Lalu, tumpuk mangkuk-mangkuk yang telah bersih dan kering menjadi satu dalam posisi telungkup Keempat, siram air persembahan ke tanaman yang tidak diinjak orang Atau boleh juga untuk kita minum setelah dimasak lagi Dan yang terakhir, ingatlah selalu untuk mendedikasikan kebajikan yang telah dikumpulkan Untuk umur panjang para guru spiritual, pencapaian kebudayaan, dan tentunya kebahagiaan semua makhluk Terima kasih telah menonton!